Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gunung Kidul mendata laporan kerusakan akibat gempa bantul. Adapun gempa tersebut bermahni tuduk 6 skala rister dan terjadi pada Jumat malam 30 Juni 2023, menyebabkan 114 bangunan terdampak dan ada korban luka. Informasi itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul, Sumadi, pada Sabtu 1 Juli 2023. Menurut Sumadi, kerusakan menyebar di 12 kapanewon. Tingkat kerusakan sebagian besar ringan dan sedang. Rusaknya bangunan seperti genting lepas hingga tembok rumah retak. Tercatat yang paling banyak terdampak adalah rumah warga. Sementara bangunan lainnya juga terdampak seperti gedung perkantoran, kandang ternak, rumah ibadah, sekolah, pasar hingga jaringan listrik. Tercatat ada 5 korban luka yang mana salah satunya mengalami patah tulang dan kini dirawat di RSUD Wonosari. Sedangkan lainnya mengalami cedera ringan, trauma ringan dan sempat pingsan. Lalu dikatakan juga ada 2 keluarga harus mengungsi ke rumah kerabat. Keluarga pertama berada di Pacarjo, Semanu, sedangkan yang satu lagi berada di Ponjong. Ada pun keluarga di Ponjong mengungsi ke rumah saudara. Kini situasi telah kondusif, namun masih dilakukan. Upaya penanganan hingga pemantauan terhadap dampak dari gempa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!